Intro Dalam rangka mendukung unit organisasi dalam merencanakan pengembangan kompetensi pegawai ASN berdasarkan kebutuhan organisasi dan atau individu pada unitnya, maka BPSDM telah mengembangkan aplikasi EHRD. Electronic Human Resource Development pada tahun 2020. Melalui aplikasi EHRD, maka unit kerja akan lebih maksimal dalam merencanakan pengembangan kompetensi dan mendapatkan laporan perencanaan melalui pola pengembangan 10, 20, 70 dengan konsep Corporate University yang merupakan sistem pembelajaran ASN terintegrasi. Tiga manfaat yang diperoleh dengan adanya EHRD yakni, adanya profil pengembangan kompetensi SDM yang menggambarkan portofolio pegawai yang nantinya akan disampaikan kepada talenta nasional. Kemudian, adanya rencana 5 tahun ke depan, serta dengan terbangunnya EHRD, maka terdapat akuntabilitas proses pengembangan SDM. Para pegawai Kementerian PUPR dapat melihat EHRD dengan login penggunakan NIP atau login melalui aplikasi Bravo PUPR. Dalam EHRD, terdapat menu hasil asesmen pegawai, riwayat pelatihan, dan talent mapping, serta rekomendasi pengembangan kompetensi diri sendiri dan bawahan. Para atasan juga dapat melakukan monitoring terhadap pengembangan kompetensi bawahannya. Proses EHRD berawal dari hasil penilaian kompetensi yang akan menghasilkan gap kompetensi. Dari gap kompetensi ini, akan diolah menjadi kebutuhan pengembangan kompetensi. Untuk itu, dibutuhkan katalog kompetensi yang dibuat oleh masing-masing pusbankkom berdasarkan kamus dan standar kompetensi. EHRD menilai kompetensi, mengidentifikasi celah, dan perencanaan pengembangan kompetensi. Melalui EHRD, unit organisasi PUPR juga dapat lebih mudah dalam pengelolaan pengembangan pegawai dan mempercepat pengembangan SDM yang profesional dan unggul. Terima kasih telah menonton!